Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 Atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Kekuatanku Hanyakan Segalanya bagiku Kupercaya Janji wajah Berukir Dalam Kehidupanku Ku berserah Di dalam Kekuatanku Kupercaya Mari sama-sama Lebih dalam Kita nyanyikan bersama dari awal Katakan Sungguh besar Setiapmu Katakan Kau nyatakan Bagiku Oh Yesus Kau bapak yang selalu mengetik Isi hatiku Kemuliaanmu Tuhan Kemuliaanmu kau janji Jika kami percaya Jika kami percaya Aku tetap Percaya Aku percaya Janji wajah Terukir Dalam Dalam Kehidupanku Ku berserah Di dalam Kekuatanku Hanyakan Sekarang Sekarang Sejauh 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 Jika kami percaya Jika kami percaya Jika kami percaya Mungkin dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Kenyata segalanya pahamimu Ku percaya janjimu anjain Sembuki dalam kehidupanku Ku berserah di dalam kekuatanmu Ku percaya janjimu anjain Kami percaya Yesus Engkau yang meneguhkan iman kami ya Bapak Engkau yang menguatkan setiap langkah kami Sebab kami punya ala yang besar Maka kami akan kokoh berjalan bersama kau Yesus Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu ya Tuhan Kami percaya Ku percaya janjimu anjain Terukin dalam kehidupanku Ku percaya Ku percaya janjimu anjain Terukin dalam kehidupanku Ku percaya janjimu anjain Ku percaya janjimu anjain Terukin dalam kehidupanku Yes Tuhan Ku berserah Terukin dalam kehidupanku Amin Ku berserah Ku percaya janjimu anjain Ku percaya janjimu anjain Ku bercaya janjimu anjain Ku percaya janjimu anjain Terukin dalam kehidupanku Ku percaya janjimu anjain Kami percaya janjimu anjain Perkuatanmu ajaib atas setiap kami Kami percaya Bapak kami percaya Setiap perkuatanmu ajaib dan hilang Kami berserah Kami berserah Bapak kami Kami tahu kami berserah kepada siapa Iman kami percaya Pada Tuhan kami Yang memegang tangan kami Kami tahu kami berserah kami Yesus Syarang amalawaian para lembut Hidang amal Bapak kami berserah 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 Oh Tuhan Yang tidak pernah dipikirkan kami apa-apa Maka akan melakukannya di dalam hidup kami Melebihi dari ekspetasi yang kami punya Oh haleluya Yesus Mari semuanya Oh dia sanggup Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang berita Dia sanggup Memulihkan diri Hari semuanya Dia Oh dia sanggup Yesus Yesus sanggup Melakukan perkara yang besar Dia sanggup Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang berita Dia sanggup Dia sanggup Oh Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang berita Dia sanggup Memulihkan hidupku Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan diri Dia sanggup Dia sanggup Yesus Yesus sanggup Memulihkan yang terluka Menyembuhkan yang berita Dia sanggup Memulihkan hidup Menyembuhkan yang terluka Menyembuhkan diri Menyembuhkan diri Menyembuhkan yang berita Dia sanggup Memulihkan hidupku Dia sanggup Dia sanggup Memulihkan hidupku Dia sanggup Dia sanggup Dia sanggup Memulihkan Hidupku Haleluya Haleluya Gunung batu yang tekan Yang layak dipuji Sebab perkuatannya anjay dan besar Biarlah segala yang bertapas Mencintakan kebesaranmu Yesus Gagunganmu yang anjay Yes Father Haleluya Semuanya Perkuatannya besar Perkuatannya besar Kujilah Nah perkuatannya Oh Perkuatannya besar Perkuatannya Perkuatannya besar Yesus Perkuatannya besar Oh Tuhan Perkuatannya besar Oh Tuhan Perkuatannya 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 besar Perkuatannya besar Haleluya Yes Father Yes Father Hari ini kami tinggikan Perkuatannya Perkuatannya yang ajaib Yesus di dalam hidup kami Apabila kau mengizinkan kami Masuk dapur api ya Bapak Kami tahu Kami tahu Kami tahu Setiap perkuatannya Perkuatannya besar Perkuatannya 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 Hari semuanya, lebih dalam lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima 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 menonton Tuhan kepada kebenarannya kepada kebaikannya makanya kita tenang. Disitulah Tuhan perhitungan sebagai kebenaran. Tuhan lihat kita memiliki iman yang besar. Jadi karena alam perhitungan iman kita kepada Tuhan Yesus sebagai kebenaran maka kita memiliki keyakinan yang kokoh untuk mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan buat kita. Saudara bisa mengikuti saya mengerti gak disini? Katakan amin. Nah itu. Jadi harus ada damai aku dapat. Aku sudah doakan, aku udah ceritakan sejelas-jelasnya keadaanku gini, ketakutan gini, perasaanku gini, hatiku gini. Lalu aku bilang aku percaya kok. Engkau Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang mengasihi aku. Kau yang sudah selesaikan semuanya. Lalu muncul damai sejahtera disitu. Itulah artinya Tuhan melihat kita. Kita memiliki iman yang yang besar. Jadi artinya apa disini? Iman yang besar adalah iman yang terfokus kepada Tuhan. bukan kepada keadaan atau objek atau bukan fokusnya kepada keadaan, kepada orang gini, gini, gini. Enggak. Fokusnya kepada Tuhan. Iman yang besar itu tertanam dalam apa? Firman? Firman Tuhan. Iman yang besar itu merenungkan Firman Tuhan. Iman yang besar itu percaya kepada janji-janji Allah Iman yang besar itu percaya pada sifat dan karakter Tuhan. Iman yang besar itu berkeinginan untuk memahami jalan-jalan Tuhan. Gimana ya? Jalan Tuhan itu gini. Tuhan, kalau Tuhan jadi aku kira-kira apa yang Tuhan akan kerjakan ya kan? Ya kan? Untuk menyelesaikan mengatasi rencanaku, kesulitkan itu, tantanganku, cobaanmu nih. Beritahu aku dong jalanmu. Itu yang ngerti katakan amin. Katakan amin. Kita harus tahu jalannya. Saudara, ini loh caranya. Kok caranya gitu tuh? Kok caranya begitu? Kadang-kadang Tuhan bilang caranya coba mulai dalam hidupmu ini. Ya kan? Belajar. Jangan ada ganjelan di hati. Ya? Kalau ada ganjelan di hati cepatlah kamu mengampuni kalau kamu yang salah. Eh, kalau dia yang salah. Kalau kamu yang salah kamu datanglah minta ampun. Minta darahis menyucikan kamu. Katakan amin. Ya? Jalannya adalah cobalah kamu belajar murah hati perhatikan orang dalam kebutuhan. Ya kan? Supaya A kamu bisa punya keyakinan yang kokoh. Bahwa kamu sedang bersama dengan orang yang pribadi yang murah hati. Yaitu A Allah. Kalau kamu percaya Allah itu murah hati pasti akan tolong kamu. Coba selaraskan sifat Allah yang murah hati itu kepada dirimu. Yang ngerti katakan amin. Ini contoh jalan-jalan. Jadi orang yang punya iman besar tidak sekedar bertanya dengan penuh keraguan tetapi dia bisa temukan ini loh kehendak Tuhan. Ini loh jalan Tuhan. Katakan amin. Orang yang punya iman besar dia akan tetap terus bertahan dan setia sampai akhir. Katakan amin. Katakan amin saudara. Saya akan berikan contoh saudaraku ya tentang iman yang kecil berubah menjadi iman yang besar. Kemarin kita sudah bahas iman yang kecil enggak apa-apa punya iman yang kecil seringkali Tuhan juga enggak marah-marahin itu. Wah kamu nih malu-maluin aja imannya kecil banget sih. Enggak pernah omong seperti itu. Yang terpenting kita imannya kecil jangan berhenti sampai di situ. Ya kan ini kita-kita kita belajar dari seorang bapak yang jujur yang terbuka dia imannya kecil. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan membaca dari Markus 9 ayat 21 sampai 24 1, 2, 3 Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu sudah berapa lama ia mengalami ini. Jawabnya sejak masa kecil dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. segera ayah anak itu berteriak aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya ini. Perhatikan respon Yesus setelah dia minta tolong. Ya kan? Aku percaya ya kan? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Yesus tidak bilang kamu tidak percaya sih? Tidak gitu. Setelah dengar ayat 25 saya akan bacakan buat saudara. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya. Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini. Jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya lalu ia bangkit sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin jelaskan kepada saudara begini ya. Kemarin kita bahas bahwa kalau kita imannya kecil ya level iman kita kecil little faith kita tuh bergumul untuk menjadi apa per percaya. Nah kita bergumul untuk bisa percaya itu bukan dosa tapi itu adalah bagian daripada pembelajaran dan bagian dari pro proses. Nah disinilah saudara pentingnya kita berdoa mengakui bahwa iman kita ini kecil kita berdoa minta Tuhan berikan saya iman yang lebih besar supaya kita saya bisa memiliki iman percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu Tuhan mengetahui segala sesuatu Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Nanti kalau Tuhan tiba-tiba munculkan iman kita doa seperti itu biasanya saudara apa yang terjadi kita bisa melihat di saat kita ada di level iman yang paling kecil Tuhan lakukan mujijatnya untuk kita katakan amin ini seperti kejadian si ayah ini saudara lalu saudara ada satu perkataan saya mau ulangi lagi perkataan daripada si bapak ini doanya dia berkata jika engkau dapat berbuat sesuatu tolonglah kami dan kasihanilah kami yang menarik perhatian saya adalah ya saudara jawaban Yesus yang unik jawabannya apa katamu jika engkau dapat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya coba sama-sama dengan saya katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya 1,2,3 tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kata Tuhan begini asal kamu adalah orang yang percaya kepada aku bahwa aku dapat melakukannya maka tidak ada yang mustahil bagi kamu semuanya itu mungkin tetapi kan jadi masalah adalah apa saudara yang jadi masalah halangan yang terbesarnya ada ya kan dia itu bergumul untuk percaya untuk bisa percaya gak mudah kita bisa percaya setuju gak saudara serang ngerti maksud saya disini katakan amin karena iman orang yang punya iman kecil itu gak mudah bisa percaya apa halangannya saudara karena dia udah lihat anaknya dari sejak kecil itu udah sakit terus gak sembuh-sembuh disiksa terus sama roh jahat saudara kadang mau masuk ke api api kebakar lihat air mau ditenggelamkan bulutnya keluar berbusa itu dari sejak kecil sampai dia udah dewasa yang kedua dia punya kenangan punya masa lalu kenangan-kenangan yang membuatnya trauma apa sih yang membuat kita tuh sulit tuh bisa percaya sama janji Tuhan selalu hidupnya lebih mudah khawatir cemas takut curiga rasa tidak aman ketimbang percaya apa yang buat jadi penyebabnya kita lebih banyak mengandalkan perasaan kita kita lebih banyak mengandalkan apa yang kita lihat kita dengar dari orang lalu kita mulai pikir-pikirkan overthinking ketimbang kita percaya kepada sifat dia karakter dia dia Tuhan yang setia dia Tuhan yang baik dia Tuhan yang mengasih dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dia Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dia Allah yang mengetahui ya kan tentang apa yang terjadi ke depan dan dia punya hikmat yang besar untuk apa yang harus kita lakukan sekarang yang mengerti kata Ramin nah untuk semua ini karena adanya mengandalkan perasaan kita yang kita lihat tentang masa lalu pernah dilukai pernah dihianati pernah dilukai dan lain sebagainya tidak mudah kita mempercaya saudaraku iblis selalu bawa kita lihat masa lalu iblis selalu mau melempar kita ke masa lalu kita dia alihkan pikiran kita saudara tetapi puji Tuhan apa yang menyebabkan ayah dari si anak anak dari si ayah ini ditolong Tuhan ini loh kata-kata dia saya melihat ini saudara ini yang perlu kita pelajari apa saudara aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya ketika dia berkata aku percaya tetapi aku tidak percaya karena aku sering melihat anakku ini susah ya saudara misli Tuhan langsung bertindak saya ingin dorong saudara hari ini ketika kita tidak punya iman untuk bisa percaya tentang apa yang sedang kita alami saat itu dalam doa-doa kita saudara bisa berkata Tuhan aku percaya sama Tuhan tapi tolonglah saya yang tidak percaya ini katakan amin ada hal-hal tertentu dalam hidup kita ini kayaknya melampaui iman aku ini melampaui kekuatan aku ini disitulah butuhnya kerendahan hati katakan amin saudara nah sekarang sekarang yang kedua adalah saya ingin kasih contoh satu lagi ya ini benar-benar kita melihat dari awal si ibu ini saudara ya memang kalau perempuan itu ini kan contoh satu laki-laki si bapak dengan anaknya saudara imannya kecil ya kan bapak banyak logika kenangan-kenangan tapi si ibu kalau perempuan kalau dia udah punya mau apapun dia lakukan demi anaknya kalau udah soal anak kalau seorang mama nih ya gak tau deh ya karena mungkin ikatannya lebih kuat kali karena dari mulai ada dalam kandungan melahirkan mengajar melatih melatih bagaimana cara makan mama inilah yang latih bukan bapaknya betul gak anak ini bisa cara bagaimana bisa dia apa namanya mendapatkan nutrisi makanan berupa asin itu kan dari ibunya katakan amin saudara pada umumnya ya saudara bisa bantah enggak pak ya kan saya gak sama ibu saya ya itu kecuali lah nah ini yang kita kenapa kita gak pernah dapat lihat muji karena kita cari celah bagaimana nyelak orang bantah orang sorry bisa ngerti gak disini katakan amin kan selalu pikiran gitu pikiran kritis ngarah ke sinis itu mematikan api roh gulis bukan berarti kita gak boleh berpikir kritis ya kritis yang membangun bukan kritis untuk sinis dan membantah itu perbuatan roh jahat memadamkan api ini satu ibu saudara ini dah siap kalau kita melihat persyaratan dari ibu ini tidak memenuhi persyaratan untuk ditolong oleh Yesus tetapi dia mengalami mucijat kenapa dia punya great faith karena kalau kalau kita punya great faith saudara udah ini kita hidup di levelnya bukan karena aku berprestasi karena aku berjasa maka aku dapat udah gak level itu lagi kalau kita sudah punya great faith kita hidup dalam kasih karunia aku nerima bukan karena prestasi bukan karena jasaku bukan karena kehebatanku tapi semata-mata karena aku percaya dia baik dia sanggup yang ngerti katakan amin saudara dan aku gak punya hak untuk sombong kita lihat siapa dia perempuan kanan dia perempuan kanan yang anaknya juga dia rasuk setan sama nih ini bapak orang Yahudi sudah dia memenuhi persyaratan untuk ditolong sama Tuhan saudara tapi ini percayaan bukan orang Yahudi gak masuk persyaratan karena Tuhan berkata bahwa Yesus saudara waktu dia lahir dunia dia melayani hanya untuk orang Yahudi keselamatan datang dari bangsa Yahudi dia mau itu tapi karena orang Yahudi menolak kasih yang dari Tuhan saudara maka apa yang terjadi ketika Yesus disalib roh kudus dicurahkan pada hari Pentecostal maka berkat dalam nama Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi tetapi juga untuk bangsa-bangsa bangsa lain yang ngerti katakan amin saudara ini penting saudara jadi kita punya hak sekarang kita baca yuk Matius 15 ayat 21 sampai 28 kita baca sama-sama 1 2 3 lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu kayaknya saudara kalau kita baca 21 ini ini kan di dalam skenario Tuhan bener sudah setuju gak kita lihat Yesus gak mungkin ketemu perempuan kanaan kalau Tuhan Yesus tidak pergi dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon memang dia mau ke sini kayak misalnya dia punya skenario untuk menyelamatkan perempuan Samaria dia pergi ke Samaria padahal orang Yahudi saudara kalau mau mau pergi ke Yerusalem dia pasti muter gak lewatin Samaria tapi Yesus sengaja ke Samaria tujuannya untuk ketemu perempuan di Sumer Yaakub ini saya yakin ini ada skenario Tuhan walaupun dalam ceritanya dia bilang aku gak dipanggil tuh untuk ngedomba-domba orang Yahudi eh orang-orang aku dipanggil aja orang-orang Israel kita baca ya selanjutnya maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru kasihanilah aku ya Tuhan anak daun karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita sama-sama kerasukan setan tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak sudah lihat ini kan udah seperti kayak ada buat si perempuan ini ini penolakan abis-abisan dia ngomong gak dijawab suruh bayangkan suruh ngomong sama orang orang itu gak jawab yang kedua murid-muridnya berkata kepada Yesus usir aja orang ini apa denger gak si perempuan ini denger perempuan ini saudara lalu gak lama karena Yesus melihat sikap mimik respon daripada si perempuan kanaan ini tetap manis sekalipun ngalami yang namanya penolakan ini loh saudara seorang ibu seorang wanita saudaraku kalau dia memang mau minta Tuhan itu tolong anaknya bener-bener dia pasang semua bagaimana caranya Tuhan bisa tolong mau dia ditolak mau dia dihina mau diinjak segala macam asal anakku bisa ditolong jadilah katakan amin ini ini tapi ini karena Tuhan lihat mimiknya sikapnya sifat ininya respon dia gak marah gak tersinggung ayat 24 Yesus mulai buka omongan kalau Tuhan sudah buka omongan itu Tuhan itu seperti kata sedang membuka celak membuka satu pintu kecil pintu kecil kesempatan kecil apakah si perempuan ini bisa melihat kesempatan itu coba lihat jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tuhan buka omongan kalau orang sudah buka omongan sama kita dia artinya mau mengizinkan kita ber dialog berkomunikasi dia mengizinkan kita masuk dalam diri dia hati dia entah bagaimana mau kata-katanya mau baik atau enggak pokoknya penting dia masih mau ngomong sama kita ini saya perhatikan ad 25 tetapi perempuan itu apa saudara dia mendekat nah kesempatan dia mendekat kan dekat saudara mendekat dan apa saudara tidak hanya mendekat menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku sudah dia enggak panggil rabi dia enggak panggil guru tapi dia panggil apa tuh dia sembah Tuhan tolong aku ini dia iman yang besar saudara saudara mau punya iman yang besar kita belajar perempuan Samarian ya kan ayat 26 tetapi Yesus menjawab tidak patut nah omong lagi meningkat nih aku tuh enggak dipanggil untuk nolong orang lain bangsa seperti kamu hanya untuk orang Israel dia enggak mau bantah Yesus enggak mau apa tujuan dia minta ditolong bukan minta untuk berdebat siapa yang benar siapa yang salah dia enggak berdebat Tuhan tolong aku lalu Tuhan mulai buka lagi perkataan yang lebih lebar pintu yang lebih lebar tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa anjing dia ngerti saudara ya kan anak itu di mata Tuhan di mata orang Yahudi itu orang Yahudi di luar orang Yahudi itu kafir atau istilahnya anjing saudara ini agak kasar tapi tapi dia udah ngerti dengan budaya ini saudara makanya dia jawab enggak tersinu memang dia sadar identitas makanya kita tuh hidup ya orang yang imannya besar dia ngerti identitasnya dalam Kristus yang ngerti katakan amin ya kan bahwa saya ini dulunya orang berdosa kok anjing kafir tapi karena Yesu aku dibenarkan aku tahu siapa aku dulunya aku enggak mau membengarkan diri kalau aku bisa diangkat hari ini aku enggak akan lupa akan kasih Tuhan kebaikan Tuhan amin saudara apa jawaban si perempuan ini kita lihat kata perempuan itu benar Tuhan benar kok roti itu untuk anak ya kan enggak mungkin roti itu dikasih ke anjing tapi ada satu katakan dia masuk ke celah yang kecil itu apa saudara namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan saudara jadi aku ini anjing kalau enggak dapet roti aku dapet remahnya pun aku dapet remahnya pun aku yakin anakku yang dirasuk setan pasti sembuh katakan amin aku enggak minta roti karena aku sadar aku bukan anak tapi aku anjing ya ayat 28 baca keras Yesus kayaknya enggak pernah muji orang Yahudi enggak pernah muji yang namanya disebut anak tapi Yesus telah muji orang bukan Yahudi salah satunya perempuan kak kanan kalau Tuhan muji bukan kanan wah kamu otaknya pinter ya wah kaya ya kamu ya enggak yang dipuji tentang apa iman kita baca sama-sama 1, 2, 3 maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya hai ibu besar imanmu great faith ya maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh kata nama ya saudara saya lihat sini ada dua di Alkitab yang dipuji Yesus punya iman besar pertama siapa perempuan kanan yang kedua siapa soalnya bisa ingat enggak perwilah kapernaum dia bukan orang Yahudi anjing dia bukan anak tapi anjing dia ditolongkan apa ya punya iman yang besar katakan amin kalau kita udah merasa bahwa ya sudah sepantasnya lah aku kaya aku ini kerja keras sudah sepantasnya aku terkenal karena aku kerja keras di mata Tuhan ya kan saudara ya kan saudara itu enggak tapi kalau saudara bisa berkata bahwa semua yang aku bisa nikmati semua yang aku miliki itu semata-mata karena anugerah dari Tuhan ya kan semua semata-mata karena aku mempercayai Tuhan yang mengasihi aku wah itu pujian yang luar biasa katakan amin saudara mau punya iman yang besar ini iman yang besar dia fokus sama perkataan Tuhan sama firman Tuhan sama sifatnya Tuhan saya yakin perempuan kanan ini sudah dengar berita tentang Yesus Yesus pribadi yang apa saudara ya kan penuh kasih dan belas kasihan saudara bisa katakan amin dia tahu dia tahu itu sekali dia dia minta tolong Tuhan gak jawab jawaban kedua aku tuh gak ditugaskan untuk ngolong orang-orang yang model kayak kamu dia tetap ngomong Tuhan tolong aku dia itu sembah lalu Tuhan ngomong lagi roti itu berkat hanya untuk anak roti ya keselamatan roti Yesus kan roti hidup kan barang siapa makan dia akan tidak akan lapar lagi ya itu berkat tapi dia dia bisa ngomong jadi oke aku gak minta rotinya aku sadar aku anjing tapi kasih aja remahnya roti itu cukup buat aku sekarang saudara tahu saya mau kasih tahu saudara bukanlah anjing kita bukan anjing kita bukan orang kafir tapi sekarang kita adalah anak-anak Allah kita tidak diberikan remah sama Tuhan karena kita bukan anjing kita dikasih roti makanya setiap hari di menara doa kita apa makan roti minum anggur itu bicara tentang apa kita punya hak untuk dapat berkat yang Allah sediakan dalam Yesus Anjing gak punya hak tapi ketika anjing punya iman yang besar cukup aku dapat remah dia aja dapat ditolong Tuhan tapi sekarang kita bukan anjing kita bukan orang kafir tapi kita adalah anak Tuhan ya kita anak karena Abraham saudara katakan amin saudara saudara bisa dapatin pelajaran hari ini saya berdoa saudara memiliki iman yang besar besok kita akan belajar tentang perfect faith iman yang sempurna apa itu iman yang sempurna ya mari kita akan bangkit berdiri kita akan siapkan diri kita untuk makan perjaman kudus kau perlindunganku Tuhan kau perlindunganku kau perlindunganku kau perharapanku kekuatan di hidupku di saat aku takut aku percaya hanya padamu biar yang lemah berkata biar yang lemah berkata aku percaya Tuhan aku percaya tolonglah aku yang tidak percaya Tuhan ada saat-saat tertentu situasi-situasi tertentu pergumulan-pergumulan tertentu doa-doa tertentu yang dimana aku tahu Tuhan bisa tapi aku gak yakin Tuhan mau melakukannya untuk aku aku itu di harapan Tuhan saudara beri aku Tuhan tambahkan imanku ya Tuhan tolong aku ya Tuhan seringkali aku khawatir untuk hal-hal yang seperti ini Tuhan dan aku ngerti kekhawatiran, ketakutan rasa tidak aman, curiga hal itu menunjukkan bahwa aku tidak memiliki iman yang besar karena aku gak tenang karena aku tidak ada damai untuk hal itu beri aku ya Tuhan tolong aku ya Bapak katakan itu kepada Tuhan saudara ampuni aku Tuhan ampuni aku basu aku dengan kuasa daramu Tuhan beri aku iman Tuhan untuk bisa percaya aku mau hidup dengan iman yang besar supaya Tuhan aku bisa nikmati hidup dalam ketenangan ketenteraman damai sejahtera kepuasan kebahagiaan bahkan lewat iman ini aku bisa percaya tidak ada yang mustahil bagi orang percaya terima kasih Tuhan terima kasih sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan yaitu Tuhan Yes pada malam waktu diserahkan mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkannya dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku bukankah roti tangan kita ada pesuhan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam angkat cawan demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata cawan ini perjanjian baru yang dimetraikan darahku perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku saudaraku bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah pesuhan kita dengan darah Kristus mari minum dalam Sampai jumpa Syukur bagimu Terima kasih Yesus Buatlah nukraya Kau rindus kabarini Tuhan adakan Syukur bagimu Mari kita berdoa saudaraku Bapak dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa ya Tuhan Untuk setiap tangan-tangan Daripada anak-anakmu Yang akan membawa persembahan Mereka akan mentransfer secara online Tuhan memberkati ya Tuhan Mereka berlimpat kali ganda ya Tuhan Ya Tuhan persembahan ini akan kami gunakan Untuk pelayanan Menara doa Dan ya Tuhan Kegiatan daripada gereja Pelayanan gereja ini Tuhan Ya Tuhan terima kasih Tuhan Terima kasih Allah Ruh Kudus Biarlah ya Tuhan Engkau buat berhasil mereka Berikan kami imanmu ya Tuhan Berikan kami terus imanmu ya Tuhan Terima kasih banyak Bapak Ya Tuhan bukus kami semua Dan kuat kuasa daramu Malaikat Tuhan perpasukan Mengalangkah hidup kami semua Limpa rahmat rejeki Tuhan memberikan Kesehatan kekuatan menjadi bagian kami Kekasih Kristus Pulang Terima lah berkat yang berlimpa-limpa Daripada lah Bapak Dalam anaknya yang tugas Tuhan kita Iskristus Persuahan yang manis Seperti rohol kudus Menyertai saudara semua Mulai saat ini Sampai is datang Menjemput kita yang permain Dan sampai selama-lamanya Semoga kita yang percaya Berkati sama-sama katakan Amin Amin Pemberkati saudara Terima kasih telah menonton